Halo susera, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat Jangan copot masker saudara sembarangan Berbahaya Apalagi di luar rumah Banyak kerumunan sekarang ini Dan membuat korban covid meningkat lagi Aduh, itu membuat kita jadi sedih juga ya Ya, susera masih ingat Apa ini? Ya Ini adalah Amplop persembahan ibadah minggu kita Ya Sudah berapa lama ya Kita tidak memakainya Seingat saya Ibadah terakhir di tahun ini Di gereja itu 21 atau 22 Maret Jadi, waduh Sudah hampir satu tahun Kita tidak menggunakannya dalam ibadah Amplop persembahan Amplop persembahan Tidak dipakai dalam ibadah Pertanyaannya Apakah saudara berhenti Mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih, memuliakan Tuhan Dan dalam hidup saudara Tentu tidak Tentu tidak Karena Memberi persembahan Adalah bagian dari cara kita bersyukur Dan Mensyukuri Berkat Tuhan Dan macam-macam caranya Salah satunya adalah dengan Memberikan persembahan Tentunya Itu Benar Tapi Dalam ungkapan Dalam ucapan Dalam tindakan Kita bisa juga Mensyukuri Berkat Tuhan itu Namun uniknya Di gereja Seperti kita tahu Bahwa persembahan Yang kita nyatakan Sebagai ungkapan syukur Kepada Tuhan itu Dikelola Dimanage oleh gereja Untuk menopang pelayanan gereja Jadi Artinya Persembahan Saudara Adalah juga Dukungan Kepada Berjalannya Keberlangsungan Pelayanan di gereja Seperti yang juga Saudara Sudah dengar Bahwa Persembahan Saudara Juga mendukung Pelayanan gereja Khususnya Dalam situasi Covid Seperti ini Adalah Untuk Diakonia Setiap bulan Kita tetap Membantu Saudara kita Yang mengalami Pergumulan Walaupun jumlahnya Tidak banyak Anak-anak Juga Beberapa Anak sekolah Mendapatkan Dana Untuk mereka Bisa Membeli Data Sehingga Mereka Tetap Bisa Bersekolah Di rumah Dan Diakonia Diakonia Lainnya Vakti Sosial Lainnya Dan Itu adalah Dari hasil Persembahan Saudara Kita ingin Terus Membuktikan Bahwa Tuhan Pemelihara Kehidupan Selama Saudara Masih bisa Merasakan Tuhan Adalah Pemelihara Kehidupan Saudara Maka Saudara Tidak Akan Pernah Berhenti Memberi Persembahan Dalam Kata Mengungkapkan Syukur Dan Semakin Saudara Mengerti Apa yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Maka Semakin Besar Pula Ungkapan Syukur Yang Kita Nyatakan Dan Saya Seringkali Menggunakan Ilustrasi Ini Untuk Mengingatkan Bagaimana Hubungan Ungkapan Syukur Kita Ungkapan Terima Kasih Kita Dengan Pemberian Tuhan Terbandingkan Saudara Kalau Saudara Dibelikan Semangkuk Bubur Ayam Dengan Dibelikan Sepeda Motor Apakah Saudara Kan Mengungkapkan Terima Kasih Dengan Cara Yang Sama Tentu Beda Pasti Saudara Dengan Bergetar Akan Mengungkapkan Terima Kasih Kepada Yang Membelikan Motor Dan Saudara Akan Mengungkapkan Terima Kasih Dengan Cara Yang Berbeda Ketika Orang Membelikan Mobil Berbeda Lagi Ketika Saudara Diberikan Lur Rumah Jadi Artinya Memang Mengungkapkan Syukur Itu Ketika Kita Semakin Paham Apa Yang Kita Terima Pasti Yang Kita Nyatakan Juga Semakin Besar Sehingga Saudara Yang Penting Adalah Mari Kita Cari Tahu Apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Dalam Hidup Saudara Semakin Saudara Kenal Semakin Saudara Paham Pasti Cara Saudara Bersyukur Akan Sangat Berbeda Karena Tuhan Sudah Memberikan Sesuatu Yang Paling Istimewa Yaitu Nyawanya Untuk Mengganti Keselamatan Kita Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Satu-satunya Yang Kita Punya Kalau Kita Berikan Kepada Seseorang Itu Pasti Istimewa Nah Saudara Mari Terus Mengungkapkan Syukur Dalam Hidup Saudara Setiap Hari Dan Tidak Harus Dengan Cara Seperti Ini Karena Zaman Sudah Berubah Keadaan Keadaan Memaksa Kita Terus Berubah Saudara Bisa Transfer Dan Setiap Minggu Nomor Rekening Diingatkan Bahkan Kalau Saudara Mau Bisa Diambil Ke Rumah Dan Saudara Tinggal Ngontak Ke Pengurus Wilayah Atau Ke Salah Satu Majelis Jumat Yang Saudara Kenal Pasti Akan Diambil Ke Rumah Atau Saudara Persembahan Itu Disimpan Dulu Di rumah Sampai Mungkin Sebulan Sekali Dua Bulan Sekali Tiga Bulan Sekali Saudara Datang Ke Gereja Saudara Titipkan Bisa Juga Ada Banyak Cara Untuk Kita Mengungkapkan Syukur Dan Satu Lagi Kita Sudah Masuki Persiapan Natal Panitia Natal Akan Membuat Baksos Nah Diakonia Juga Mari Kita Dukung Ada Paket Senilai 125 Ribu Yang Akan Kita Bagikan Kepada Warga Masyarakat Di Sekitar Gereja Dan Kita Menargetkan Akan Menyediakan 400 Paket Siapa yang Mendukung Ayo Saudara Kita Mulai Berbagi Berkat Walau Kita Juga Menghadapi Pergumulan Iya Betul Dan Alkitab Mencatat Bahwa Hamba Tuhan Adalah Bukan Orang-orang Yang Hidup Enak Enggak Saudara Ada Yang Mengalami Pergumulan Bahkan Paulus Mengingatkan Tentang Jemaat Makedonia Yang Sedang Susah Sedang Menderita Sedang Berbeban Berat Tapi Mereka Tetap Berbagi Berkat Kita Kita Bisa Seperti Jemaat Makedonia Dengan Melakukan Hal Kecil Dengan Cinta Yang Besar Tidak Perlu Harus Melakukan Hal Yang Besar Tidak Perlu Sudara Membelikan 20 Paket 30 Paket Enggak Bahkan Setengah Paket Pun Atau Seberapa Pun Sudara Punya Itu Pasti Jadi Sukacita Natal Sudara Bagi Sesama Mari Tetap Menjadi Berkat Tetap Mengungkapkan Syukur Untuk Kemuliaan Tuhan Karena Tuhan Terus Memberkati Sudara Masih Bersama Dengan Saya Pendeta Yudi Dalam Renungan Mas Esok Masih Ada Solusi